Muhammad Fajri, pria asal Tangerang yang viral lantaran bobotnya mencapai 300 kg meninggal dunia pada Kamis, 22 Juni 2023, di RSCM. Kabar meninggalnya Muhammad Fajri dibenarkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangun Kusomo, RCSM, Lais Dina Astuti, PLT Direktur Utama RSCM, Lais Dina Liastuti mengatakan Muhammad Fajri tidak hanya menderita obesitas saja, Fajri dirujuk ke RSCM sejak Jumat, 9 Juni 2023, malam. Saat datang ke RSCM kondisi Fajri mengalami sesak napas dan komplikasi yang beragam, mulai dari jantung, paru-paru, hingga infeksi kulit. Karena itu, dibutuhkan peralatan khusus serta ruangan tersendiri untuk merawat Fajri, penanganannya lebih memerlukan banyak peralatan. Contohnya memasukkan alat ketubuh yang besar itu tidak mudah. Karena menembus otot tebal, mencari pembuluh darah. Semua peralatan khusus harus dibeli. Seperti yang ramai diberitakan, Fajri viral lantaran harus dievakuasi menggunakan alat berat karena tubuhnya yang terus membesar. Adapun penyebabnya lantaran Fajri tidak pernah bergerak usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Sehingga, asupan makanan yang masuk ke tubuh Fajri hanya dikonversi menjadi lemak. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota tim dokter dari RSCM, Diki Litter, Tahapari. Pada kesempatan yang sama, Dr. Gizi sekaligus tim yang menangani Fajri. Nurul mengatakan, Fajri termasuk pasien langka. Nurul mengungkapkan Fajri dalam kondisi sulit untuk menjaga rasa lapar dan kenyangnya. Sebetulnya manusia itu punya respons untuk menjaga rasa kenyang dan laparnya itu tetap seimbang. Namun tampaknya karena pasien ini juga tidak mobile, banyak tidak bergerak karena kondisinya sehingga makin banyak deposit lemak atau timbunan lemak yang tertumpuk di tubuhnya, ujar Nurul. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!